Jadi sudah selesai kabar ya Insya Allah Alhamdulillah Speaker aktif merk Asatron Kerusakannya kalau dicuk listrik jatuh Atau corselet atau mati Maka kalian jangan pikir-pikir yang macam-macam Langsung menuju ke blok regulator ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Indosel Indonesia Service Electronic Saya doakan subscriber-suscriberku Para penonton-penontonku dan kawan-kawanku semua Yang baru gabung, yang baru lihat channel Indosel Saya doakan semua semoga tetap sehat walafiat Tetap semangat, tetap jos Dan selalu tak gentar membela yang bayar Iya kawan, baik Kali ini saya kedatangan speaker aktif ya Merk, ini, Washton Ya, Asatron Ya, kendalanya katanya Apa itu, kalau dicuk dia Kasih naik Kalau dicuk dia jatuh lampu Jadi ini kawan, kalau seperti ini Orang-orang profesional, orang ahli itu sudah tahu Di mana akan memeriksanya Tapi bagi kalian yang baru belajar Anak-anak STM atau yang hobi-hobi Ayo ikuti video Indosel Jangan lupa ya Jangan lupa di like Kemudian kalau ada yang memberikan saran dan masukan Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa yang penting kawan Sebarkan Supaya kawan-kawan kita yang lain bisa memanfaatkan ilmu yang terakhir ini Oke, kita lanjut kawan Nah, ini penampakan dalamnya kawan ya Nah, ini kawan Jadi regulator itu kawan Jadi kalau ada penyakit seperti ini Kalian jangan korek-korek yang lain Ya, kalian jangan korek-korek yang lain Sebab jangan sampai lain gatal, lain digaruk Ya, orang sakit kepala Dia korek-korek kaki Itu bisa berHB Oke kawan ya Jadi kalau penyakit seperti itu Kalau dicuk jeglek Atau mati total Atau nggak masuk strum Itu kalian harus menuju ke kerangkaian Atau ke blok regulator Yang mana itu regulator? Ini kawan Jadi ini ada blok modul final Sama tune control Gabung jadi satu ini kawan Termasuk juga ada charge-nya disini Rangkaian charge charger ya Kemudian ini rangkaian Untuk modul Modul apa itu Mic receiver ya Mic tanpa kabel Disini modul MP3, Bluetooth, FM, Radio ya Kemudian Apa lagi ini? Nah, ini ada ecoliser Ada control ecoliser ini kawan Modulnya Nah, jadi semua kita sudah pahami kawan ya Jadi Tandanya blok yang Regulator Catu daya itu adalah Elko yang paling besar Ini elko yang paling besar Tandanya Atau Kalian urut saja Jalur listrik ini Yang warna merah ini Kan jalur listrik Nah Itu adalah blok regulator Maka ini yang harus periksa kawan Jangan yang lain Oke ya Saya akan bukakan Nah, ini dia kawan Ketahuan itu Apa prediksi saya Insya Allah Tapi bukan saya sok pintar loh kawan ya Indosel gak ada apa-apanya Kalau tidak dengan izin Allah SWT Ini kawan Dia terbakar Kelihatan ya Hangusnya ini Nah, ini bagian Ini ada dua bagian kawan Regulator itu Meliputi blok primer dan sekunder Jadi kalau kita lihat primernya ini kawan Yang elko besar ini primer Yang elko kecil-kecil ini sekunder Maka Kerusakan ada pada blok primer Oke kawan ya Kita masuk ke Ruang operasi kawan Oke kawan ya Kita mulai Kita sudah masuk di ruang operasi Jadi yang saya katakan tadi Dia hangus ini Bagian blok primer ini ya Dia biasanya itu kawan Sekering putus Nah, ini sudah pasti putus Sudah hitam ini Biasanya itu Kalau ini rusak Maka ini kan korslet Ini apa Fatnya ini Atau transistornya ini Atau fat ini Ini pasti korslet ini kawan Insya Allah Sudah pada umum gitu Karena sekering putus Kemudian komponen di bawah ini Hangus Nah, biasanya IC oscillatornya itu kawan Yang ini Yang enam kaki ini Biasanya rusak Dan bagi kalian yang tidak bisa Mendapatkan ini Ada jalan pintasnya kawan Jalan pintas menuju Roma Maksudnya Kalau kalian tidak bisa Mendapatkan ini IC ini Dengan ini Kesulitan ini Bagi kalian Misalnya di pulau Di daerah mana Yang jauh dari kota ya Itu Bisa main pakai gacun saja kawan ya Nah Jadi Saya akan contohkan juga Bagaimana Supaya bisa hidup kembali Kalau saya tidak punya IC begini kawan Jadi saya tidak Tidak stop Maka Apalagi ditunggu ini Ditunggu ini Jadi harus Cepat Maka kita gunakan gacun bisa Oke ya Jadi saya lanjut kawan ya Saya akan Pasangkan gacun ini Jadi ini Sebelum di kalian pasangkan gacun Ini semua Yang hangus ini dibuka Semua ya Termasuk IC kecilin dibuka Supaya tidak ada Induksi ya Kalau hangus-hangus begini Kemudian Transistor ini Dilepas Dilepas Dari pakai Nanti Apa itu gacunnya nanti Nempel disini TR nya Saya siapkan gacun kawan 4 kabel Saya sudah Saya sudah pernah buat video Tepatkan informasi Dari pabriknya Dari pabriknya Harus dibaca semua Sampai selesai Terus pada intinya Yang Yang dijalankan Ini kawan Poin ini 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 dia Satu Ada Satu Dua Tiga Empat Ini Ini warna kabel Jadi ada Disini Garis merah Garis merah Maksudnya kabel merah Garis biru Kabel biru Garis putih Kabel putih Dan seterusnya Oke Saya akan Mainkan Ya Seperti Terima kasih. 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 ya kawan ya lampu casnya menyala ya ini lihat sudah kelihatan maju sedikit jadi kalau lampu merah ini menyala berarti dia sudah mengecas meskipun ini belum hidup ya oke mundur lagi sekarang kita kasih hidup kawan ya hai oke hidup kemudian kita tes player ya baik itu radio atau Oh enggak ada kita cari dulu radio ini proses mencari siaran jadi sudah sudah selesai kawan ya Insya Allah Alhamdulillah speaker aktif merek Asatron kerusakannya kalau dicuk listrik jatuh atau korslet atau mati maka kalian jangan pikir-pikir yang macam-macam langsung menuju ke blok regulator ya kemudian kalau ada suku cadangnya Alhamdulillah bisa dipakai kalau tidak ada maka kita pasangan gacun ya atau regulator primer untuk memudahkan kita semua dan mempercepat waktu dan menghemat biaya Oke kawan saya kira-kira demikian semoga video yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua terutama bagi kalian yang baru belajar elektronik ya tapi mari kita bekerja sama dalam kebaikan kawan menyebarkan kemana saja supaya video edukasi ini bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan kita di seluruh jagad raya ini dan saya dan anda Insya Allah mendapat kebaikan Oke kawan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.